Aku gak pernah kepikiran mau jadi arsitek waktu itu Kak, tunjukkan pekerjaan kakak dong Jadi proyek pertama aku di Berkeley Ini tentang library kita bikin perpustakaan Halo friends Jadi kemarin aku buka polling pertanyaan tentang architecture Dan juga tentang pengalaman pendidikan aku Waktu aku berada di Amerika Dan udah ada banyak banget pertanyaan hari ini Aku pengen jawabin salah satu Dan semoga bisa jawab pertanyaan kalian Alright, tapi sebelumnya aku mau ngadain pengumuman giveaway Yeay Dan pemenang untuk giveaway kali ini adalah Selamat kepada Buat teman-teman yang belum menang kali ini gak apa-apa Karena aku akan mengundi Dua pemenang di setiap video berikutnya Kalau kalian mau ikutan giveaway ini Caranya gampang banget Kalian tinggal subscribe to this channel Follow my Instagram Like dan komen hal-hal menarik dari video ini Atau sesuatu yang kalian pelajari dari video ini Kalian bisa komen di video ini Atau di video-video sebelumnya gak apa-apa Pemenang akan diundi di video berikutnya Jadi tetap semangat teman-teman Mau bikin serial dulu Well, ini gak disponsor ya teman-teman Jam 11 malam terus aku lapar Jadi My ice ball makan serial Fun fact, di Amerika itu gak ada serial Milo guys Di Amerika gak ada serial kayak Coco Crunch atau Milo Adanya tuh lebih kayak Corn Flakes gitu Jadi aku kangen banget makan Milo sama Coco Crunch waktu di Hindu Oke, jadi langsung aja aku mau jawab pertanyaannya Kita jawab langsung masuk ke pertanyaan yang pertama ya Pertanyaan pertama dari Pipit Sampara Arsitektur itu apa menurut kakak? Well, to me architecture is the art and science of designing buildings and other physical structures Arsitektur itu penggabungan antara seni dan ilmu pengetahuan atau science Untuk mendesain sebuah building atau physical structure atau struktur fisik Jadi misalnya jembatan itu kan bukan bangunan Tapi itu juga bisa dikategorikan sebagai physical structure Jadi arsitektur pun bisa mendesain sebuah jembatan Jadi bahkan bukan cuma building atau physical structure Architecture pun itu bisa mendesain misalnya lingkungan Jadi gak selalu desain bangunan ya teman-teman Oke, pertanyaan berikutnya Pertanyaan dari Marsha10305 Aku mau jadi arsitek tapi masih gak tau jurusan arsitektur itu ngapain aja secara detail Oke, mungkin kalau mau jelasin ini Aku lebih baik jelasin dari pengalaman awal aku Mulai dari kecil sampai akhirnya aku memilih jurusan aku ke arsitektur Well, mungkin pake kacamata kayak gini dulu Oke, teman-teman Mungkin cerita dari awal ya Aku waktu dari kecil kelas 1 sampai 3 SD itu aku suka banget gambar Jadi aku hampir setiap hari tuh gambar terus Aku selalu ambil kertas dari meja kerja papim mamiku Dan aku biasanya gambar kayak kartun macem-macem Kartun, mobil-mobilan Aku dulu gambar Mickey Mouse, Doraemon, Spongebob Aku even make my own characters Aku buat karakterku sendiri Aku dulu bikin karakter ini Ini namanya Johnny yang aku masih inget Dan juga ini namanya Mr. Poof Dan itulah karakter-karakter yang aku dulu bikin Waktu aku masih kecil It was really memorable I would say Menginjak SMP SMA Aku udah gak terlalu sering gambar Karena lebih fokus ke pelajaran Maka dari itu waktu aku udah SMA itu pikirannya gak ada pikiran mau jadi arsitek Aku pikirannya itu mau ambil teknik kimia Karena mata pelajaran yang aku sukain waktu itu tuh adalah pelajaran kimia Sampai di form I-20 Itu form untuk kalian masuk ke Amerika Itu kan ada tulisan nama Nama parama peradana sudaja Jurusan Chemical Engineering atau teknik kimia Jadi bahkan sampai segitunya loh temen-temen Aku gak pernah kepikiran mau jadi arsitek waktu itu Sudah sampai di Amerika Nah ini mungkin aku jelasin dulu ya temen-temen Di Amerika itu ada dua sistem untuk kalian mau kuliah Jalur pertama itu 2 tahun community college plus 2 tahun universitas Sedangkan jalur kedua itu langsung 4 tahun universitas Nah aku lewat jalur pertama yaitu 2 tahun community college Terus plus 2 tahun universitas Aku pertamanya community college-nya di Diablo Valley College Di VC Dan setelah itu aku transfer ke UC Berkeley Untuk sisa 2 tahunnya Nah ketika aku di community college ini Aku masih bisa ganti jurusan kalau di Amerika itu Di semester-semester awal itu masih bisa ganti jurusan Jadi suatu hari Aku liat kakak kelas aku bawa market arsitektur bagus Terus aku kayak dalam hatiku I was like Wah ya apa lagi kok keren banget Aku pingin buat kayak gitu Tiba-tiba jiwa Jiwa artistikku yang waktu kayak Kelas 1-3 SD itu bangkit lagi Aku pingin kayak Oh I wanna do that Jadi waktu semester 1 itu aku akhirnya ambil Kelas teknik kimia dan Kelas arsitektur Nah itu tuh awalnya Juga berat sih Jadi kayak Aku harus ambil kelas kimia Tapi at the same time aku harus ambil kelas arsitektur Tapi kan Namanya juga Kita lagi mencari passion ya temen-temen Itu kadang gak Gak sekali berhasil Jadi harus mencoba beberapa macem Nah ini kata kuncinya temen-temen Temen-temen harus Explore Kalo gak pernah explore Kalian gak tau bakat kalian tuh dimana Setelah dijalani aku tuh baru sadar Bahwa ternyata Teknik kimia itu Bukan banyak Kimianya Tapi lebih banyak fisikanya Jadi perlu Diingat bahwa itu banyak fisikanya Jadi teknik kimia tuh beda banget Sama yang aku harapkan And In the end I fell in love with architecture Terus akhirnya aku Ngelakuin jurusan arsitektur Sebagai jurusan aku Nah terus di arsitektur tuh belajar apa Nah kalo di arsitektur itu Kalian belajar tuh lebih ke design Jadi Bagaimana kalian tuh bisa mendesain sebuah building Dan Pelajarannya tuh seperti apa Kalo arsitektur itu Jadi tingkat pertama Aku belajar gambar menggunakan tangan Jadi gambar tangan Sketch sah Dan juga Di tahun kedua mulai pake komputer Kita juga belajar color theory Atau teori warna Kita belajar tentang konstruksi Jadi materialnya apa Jadi macem-macem gitu loh temen-temen Nah ada juga Aku belajar sempet belajar struktur Jadi arsitektur itu lebih Kalian belajar Ke design Kalian tuh Kalo menciptakan sebuah bangunan tuh Mau seperti apa Gitu Jadi penting banget temen-temen tuh explore Passion kalian Bakat kalian tuh dimana Itu kata kuncinya Pertanyaan berikutnya dari Emerald2704 Pertanyaan tentang teknik kimia bisa kak? Oke kamu jangan tanya teknik kimia sama aku Soalnya nanti kalo kamu tanya teknik kimia sama aku Nanti kamu pindah di urusan jadi arsitek Yang aku bisa kasih tau kalo tentang teknik kimia itu Lebih banyak fisikanya Bukan kimianya Jadi Make sure you know what you do Oke pertanyaan berikutnya Kak ceritain dong pengalaman waktu sekolah Masuk ke Diablo Valley College tuh gampang banget temen-temen Kalian cuma butuh IELTS atau TOEFL Dan ujian nasional kalian Gak susah Kalo mau langsung masuk uni Yang jalur kedua tadi Yang 4 tahun universitas Kalian butuh SAT Itu kayak ujian nasionalnya Amerika Tapi kalo yang Mau masuk Diablo Valley College ini Gampang tinggal langsung masuk Pake UN Bisa pake TOEFL IELTS Tapi yang susah itu Transfer ke universitas bagusnya setelah itu Jadi yang In my case Yang susah itu masuk ke Berkeley-nya Karena Saringannya tuh ketat banget Dan kalo ditanya pengalaman aku di Berkeley itu Susah banget Berkeley itu susah Workloadnya Pelajarannya tuh Lebih susah 3 kali lipat Daripada ketika aku berada di college Jadi aku waktu di Community College tuh Aku kalo ngejalan arsitektur tuh Tidurin jam 1 Di Berkeley tuh bisa tidur jam 4 pagi 6 pagi Bahkan jam 8 pagi temen-temen Terus Pertanyaannya tuh yang lebih susah-susah gitu loh Soalnya orang-orang yang disana tuh Yang pinter-pinter gitu Aku kayak Bersyukur sama Tuhan Tuhan beri kesempatan Tapi bisa ke Berkeley Karena aku disitu bisa ketemu banyak orang Yang menginspirasi aku Kalo dari segi architecture What I can say is that Diablo Valley College itu lebih Kayak Practical stuff Tapi kalo Berkeley itu lebih Hal yang Konseptual Dan Desainnya tuh Lebih Experimental I would say Desainnya tuh lebih berani Nyoba-nyoba gitu loh Dan itu membuka pikiran aku Terhadap Desain yang modern Yang terbaru Yang Trendy sekarang tuh Seperti apa tuh Aku jadi ngerti gitu loh That's What I get from Berkeley Jadi kan masuk Berkeley itu susah banget Aku masih inget pertama kali Waktu aku dapet pengumumannya itu Lagi berada di lab komputer sekolah Di divisi Aku dapet Terus aku langsung teriak Yes! Dapet! Terus semua orang langsung kayak Liatin aku Aduh malunya Setengah mati Tapi itu Seneng banget Itu kayak Soalnya Aku udah pingin banget masuk Berkeley It was my dream school Oke pertanyaan berikutnya Pertanyaan dari Malayjani Delhi Aku bacanya bener gak ya? Malayjani Delhi Oke Malayjani Delhi Apakah masuk jurusan arsitektur tuh Harus bisa menggambar? Dan mungkin sekalian digabung sama pertanyaan Dari Seuka Seuka Gewe Ini bacanya gimana sih? Suka Suka Go Wai Suka-suka Gue Oke Yaudah bacanya juga Suka-suka Gue Anyway Kalau jurusan arsitektur Harus hebat matematika Sama fisika Ya kak Mungkin aku jawab pertanyaan yang pertama Apakah jurusan arsitektur harus bisa menggambar? Jawabannya Harus bisa menggambar Kalau ditanya Apakah harus jago gambar? Tidak harus jago Nanti gak? Jadi Bedain dua pertanyaan ini ya teman-teman Apakah Harus jago menggambar? Tidak harus jago Apakah harus bisa menggambar? Harus bisa Karena Cara arsitektur untuk Mengekspresikan ide mereka Itu melalui Gambar Baik itu melalui gambar tangan Atau gambar digital Jadi mau gak mau Kalian harus bisa gambar Tapi Apakah harus jago? Tidak harus selalu jago Gitu loh Ini sama juga Untuk menjawab pertanyaan yang kedua tadi Apakah harus hebat Matematika Dan harus hebat Fisika? Apakah harus jago? Tidak harus jago Tidak harus jago matematika Tidak harus jago fisika Tapi harus bisa matematika Dan harus bisa fisika Karena Kita ya Akan nanti ambil kelas struktur Ambil kelas konstruksi Dan disitu kan kita juga belajar tentang Material Semuanya hubungannya dengan fisika Dan ada matematikanya juga Jadi kalau ditanya harus bisa Atau gak harus bisa Harus jago atau tidak Tidak selalu harus Tapi kalau Kalian bisa jago Wah itu plus poin banget Jadi Yang penting itu bisa nemuin sesuai passion kalian Itu kata kuncinya teman-teman Oke Pertanyaan berikutnya Dari Airesius Sering banget ditanyain Kak bedanya arsitektur dengan teknik sipil Jadi arsitektur dan sipil ini Dua jurusnya yang berbeda Tapi memiliki tujuan yang sama Kita sama-sama ingin menciptakan Bangunan terbaik untuk Klien kita dan masyarakat Nah tapi caranya berbeda Fokusnya berbeda Arsitektur Kita arsitekt ini lebih fokus ke Desain Desain bangunannya itu mau seperti apa Mau bentuknya segitiga Mau bentuknya kota Mau bentuknya lingkaran Mau warnanya apa Mau komposisinya bagaimana Mau materialnya seperti apa Itu lebih ke Sisi arsitekt gitu Jadi estetiknya mau seperti apa Tapi kalau Sisi sipil Itu lebih ke Pembangunan Bagaimana Desain yang sudah dibuat Sama arsitekt ini Mau dibangun Jadi kayak Misalnya arsitekt bilang Oh aku mau bikin Gedung piramida segitiga Dari kaca Nah terus nanti teknik sipilnya Lihat Oh ini Bakal agak mahal nih Kalau kaca semua Gimana kalau kita Tambahin struktur Bangunan disini sama disini Oh iya boleh juga Nah jadi kita tuh kerjasama bareng gitu loh Teman-teman Jadi Arsitektur Dan sipil itu Dua hal yang berbeda Tapi kita bekerjasama untuk Mencapai tujuan yang sama Itu mungkin untuk menggampangkan Atau menyederhanakan Buat teman-teman yang lebih suka Gambar atau seni Kalian bisa Lebih condong ke arsitektur Dan teman-teman yang lebih suka Matematika atau fisika Yang suka hitung-hitungan Kalian bisa Ambil jurusan teknik sipil Itu teman-teman Oke Pertanyaan berikutnya Oke Pertanyaan berikutnya Dari Gimana caranya Membangun rumah tangga Tolong namanya Di sensor please Oke aku Bikin rumah Dan tangga Bisa Tapi kalau suruh Bikin rumah tangga Mungkin nanti Tunggu S2 ya Oke pertanyaan berikutnya Dari Ngelen Yusina Ngelen 26 gitu Atau Oke anyway Jadi mahasiswa arsitektur Sering begadang gak kak? Sering pol Jadi sering banget Jadi yes Kita arsitektur tuh Sering banget begadang teman-teman Jadi kalian yang mau arsitektur Siap-siap mental begadang ya teman-teman Pertanyaan dari Mi Gue lmok Pake software apa bang? Pake apa bang? Aku Sober ada macem-macem Kalau 3 dimensi Pakenya kebanyakan Pake Rhinoceros Atau Rhinoceros 3D Kadang pake SketchUp juga Dan juga 3D Max Kalau buat software rendering Kebanyakan pake V-Ray Dan untuk 2 dimensi Aku pakenya AutoCAD Pertanyaan dari Dia Graphics Bagaimana cerita kak parama Memenangkan exhibition architecture Ke Yale dan ke Jerman Pada tahun terakhir Aku di Berkeley Aku mendapatkan kesempatan Untuk bisa ikut exhibition Di Yale University Dan di Jerman Aku bersyukur banget Bisa dapet kesempatan itu Jadi waktu itu Aku ambil studio Tentang Perbatasan Meksiko dan Amerika Saat itu Ada pameran Yang diadakan oleh Tatiana Bilbao dan Iwan Baan Kalau kalian tau Architecture photography Kalian harusnya tau Iwan Baan tuh Dia photographer terkenal banget Dan Tatiana Bilbao tuh Arsitek keren banget Pameran itu Diikuti oleh beberapa sekolah Dari Amerika dan Meksiko Salah satunya tuh Berkeley Yale Columbia Cornell Dan beberapa sekolah di Meksiko Juga ikut Dan waktu itu ada 3 projek Yang terpilih dari Berkeley Untuk mewakili Berkeley di Pameran Yale dan Jerman itu Dan aku bersyukur banget Salah satu projek itu Adalah projek aku Dan projek partner aku Felix Yu Jadi waktu itu Yang proses pemilihannya itu Dari guru kita Dan juga Dari Tatiana Bilbao nya sendiri Dan Aku bersyukur projek aku Termasuk yang Terpilih untuk Pergi ke sana Ini ada beberapa foto Projek aku Waktu di Yale dan Jerman Jadi ini foto Ketika projek aku Di Yale Ini gedungnya Yale University Dan ini ada beberapa Projek lainnya juga Dan ini Adalah Ketika projek aku Dipamerkan di Jerman Ini di ITS Architecture Forum Berlin Jadi Kotanya di Berlin Jerman Kak tunjukkan pekerjaan Kakak dong Banyak banget yang Tanya pekerjaan aku Oke So let's go Oke Oke masuk projek Pertama aku Waktu di Diablo Valley College Ini projek Tentang Mondrian Museum Kalau teman-teman yang tahu Piet Mondrian ini Artis Modernism yang Menggunakan Painting siku-siku Bentuknya Kota Terus warnanya Selalu primary colors Jadi basically Projek ini Adalah homage Untuk menghormati Piet Mondrian Berikutnya Projek Museum Calder Jadi ini Museum yang bertujuan Untuk menghormati Calder Dan Calder itu Style-nya lebih free flow Jadi kalau kalian Lihat sendiri Dari museumnya itu Lansip-lansip Begitu ya Dan ini juga ada Beberapa pekerjaan aku Waktu awal Berada di DVC Yang pertama ini Aku bikin Market Kayak Abstract Cube Dan aku Translate This cube Menjadi Sebuah artwork Jadi ini gambarnya Dan ini ada juga Watercolor painting Aku Waktu masih sekolah Di Diablo Valley College Ini Falling Water Ini aku iseng-iseng aja Gambar ini Waktu itu Bukan tugas sekolah Tapi ya iseng-iseng aja Jadi proyek pertama Aku di Berkeley Ini tentang library Kita bikin perpustakaan Tapi bikinnya Menggunakan Konsep namanya Double Negative Agak ribet jelasinnya Tapi Next time Mungkin aku akan Jelasin ke kalian Kalau kalian tertarik Dan juga Ini aku bikin Infrastruktur Di Oakland Jadi Bikin architecture Yang bisa membangkitkan Turisme Dan juga Nature Jadi selain Meningkatkan turisme Ini juga Berguna untuk Meningkatkan Penghijauan Di Kota Oakland Gitu istilahnya Dan tadi Kita udah bahas Nafah bangunan Ini aku juga di Berkeley Sempat ambil Kelas Ini aku bikin Flexi lamp Jadi Lampu Yang bisa ditransformasikan Jadi It's pretty interesting I would say Nanti mungkin Kapan-kapan Bisa aku bahas juga Sama teman-teman Kalau teman-teman Tertarik Selain berikutnya Dari Rahma Tips untuk Yang mau jadi Arsitek Satu hal Yang menurut aku Penting banget Buat teman-teman Yang mau jadi Arsitek Kalau teman-teman Bingung Masih bingung Mau jadi Arsitek Atau enggak Kalian bisa Bertemu dengan Orang yang telah Menjalani profesi Arsitek Dan tanya ke Mereka langsung Karena dengan Cara itulah Kalian tuh Bisa memiliki Ekspektasi Profesi Arsitek Itu tuh Sebetulnya Ngapain sih Ini gak berlaku Cuma buat Arsitek Itu doang ya Jadi misalnya Kalian mau jadi Dokter Ya kalian Dokter yang udah bekerja Jadi kalian tau Dokter tuh kerjanya Ngapain sih Yang paling penting itu Kalian bertemu Dengan orang yang Mengetahui di bidang itu Jadi kalian bisa dapet Ekspektasi yang jelas Itu kuncinya Oke mungkin segini dulu Untuk Q&A yang sekarang Aku harap aku bisa Memberikan gambaran jelas Ke kalian Dalam memilih Major atau jurusan Dan Mungkin untuk yang datang Arsitektur tuh Untuk lebih mengenal Arsitektur tuh Sebenernya ngapain aja sih Gitu loh Semoga video ini bermanfaat And I'll see you guys next time Bye Pertanyaan pertama Kak Parama dulu Pernah kerja dimana sih Dan akhirnya aku bekerja full time Dan aku bersyukur banget Bisa masuk tempat ini Karena Ini adalah perusahaan yang Membuat rumahnya Bill Gates Selamat menikmati Terima kasih.